Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Aida Mariani Batekawitaiwan Halo selamat pagi sahabat Aida semuanya Gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian sehat terus Biar kalian bisa nonton video aku terus Ini dia aku tuh lagi nungguin kakek aku Layar lagi di kamar mandi Tapi aku tuh gak jelas ya Aku mainan rambut lah, mainan topi jaket lah Aku geleng-geleng kepala yang gak jelas banget ya Tapi tenang aja hidup aku jelas Kok bersamamu Terus lanjut ini dia Aku sambil dengerin musik itu ya Cuman musiknya aku onin ya suaranya Terus ini dia aku lagi bes-besin rambut juga Oh iya Buat sahabat Aida yang pertama kali nonton channel aku Jangan lupa ya Bantu like, komen, dan subscribe Dan tekan tanda notifikasi Biar kalian bisa dapet notifikasi video-video terbaru dari aku Biar aku juga kontennya makin semangat Thank you Ini dia Karena aku hari ini tuh rencananya sama kakek aku tuh Mau ke pasar Mau pilih-pilih buah yang seger Dan aku gak tau sih nanti kakek aku tuh Mau beli buah apa ya Karena kan disini lagi besin sebayangan gitu ya Tapi gila ini kakek aku lama banget ya Dia kamar mandinya Sampai aku tuh Buat-buat video gak jelas kayak gini ya Tuh Jail banget ya kan aku Dan ini dia kakek aku udah selesai Dari kamar mandi Itu dia Nanti lagi jalan Jadi kakek aku kalau di rumah dia pake tongkat kaki 4 Kayak gitu ya Sebenernya sih bisa jalan di luar Cuman kelamaan ya Nama juga kita mau belanja Masa iya sih ya Lama banget nungguin kakek aku jalan ya kan Yuk cus Ini dia aku sudah di luar Bersama kakek aku Nih Dia enak banget Santai banget ya Dia duduknya Jadi aku tuh kalau ke pasar ya Ngedorong kosi roda kayak gini Jadi banyak banget sih yang bilang Kak kalau ke pasar Sambil buat video dong Sebenernya susah ya Karena aku juga gak punya tripod Cuman ngandelin tangan aku satu Terus sambil ngedorong kosi roda gitu Agak ribet sih Apalagi kalau misalnya belanjanya banyak Jadi aku tuh suka akualahan Makanya aku tuh kalau belanja Paling up video Kalau misalnya aku sendiri Kalau misalnya aku bawa kakek Jarang banget sih aku bikin video Karena susah ya Sambil belanja Sambil ngurus pasien Dan ini dia Aku lagi mau milih-milih jambu Ini tuh jambu Tapi sekilas seperti apel ya Terus itu juga ada buah anggur Tapi kakek aku lagi nunjuk-nunjuk tuh Suruh ngambil buah apel Lanjut ini dia Aku lagi pilah-pilih apel Cuman aku bingung Disini tuh banyak banget Cuman beda-beda harga Gatau udah yang bedain tuh apa Aku juga gak paham juga Yang penting bentuknya apel ya Terus lanjut ini dia juga ada buah Hmm apa ini Semangka ya Aduh kok aku lupa Dan ini juga ada buah hamikwa Disampingnya Ini aku udah pernah review ya Yang belum nonton Yuk tonton di channel aku di bawah Terus ini juga gak tau apel Atau pir Gak ngerti Tapi ini tuh enak manis Aku suka Aku sering makan nih buah Terus lanjut ini dia Setelah aku beli beberapa buah Yang aku butuhin Kita bayar dulu Dan ini juga gak tau buah apa namanya Tapi ini juga manis dan enak sih Menurut aku Dan ini dia siapa disini kalian yang suka jeruk Ini dia buah jeruk Disitu banyak banget Ayo silahkan ambil aja sepuasnya He he canda Terus next Lanjut ini kakek aku Malah melipir beli tomat Tuh dia pilih sendiri Ya jadi aku pegang kamera mainnya Hahaha Ya beginilah kelakuan aku Dari pasar Karena tadi aku belanja beberapa barang Karena dia besok mau sembahyang Terus juga tadi itu Kasi aku beli Saya yang sampai kedudukan Terus kira-kira apa aja yang aku beli Aku tak tau kasih tau Ini dia Sahabat Aida Barang belanjaan Yang aku beli tadi Ya ini ada jeruk Karena jeruk ini Buat sembahyangan Jadi makanya beli buahnya agak banyak Liatnya itu tadi tuh Ke pasar Aku sama kakekku tuh Mau beli buah aja Cuma ya Namanya kita jalan-jalan ke pasar Terus jadi kakek aku Malah hilap Beli tomat Sahabat Aida tuh Kadang kakek aku tuh Seneng banget Tomat ini di sayur Makanya dia tuh Kalau ada tomat Pasti beli gitu ya Jadi ini kita singkirin Terlebih dahulu Gak disingkirin Aku pengen tunjukin ke kalian Barang-barang yang aku beli hari ini Oh sini aja deh Soalnya mau jatuh sempur Nih ya Nih Buah ini Ini juga pernah Udah pernah aku review ya Manis banget buahnya Karena aku juga hari ini puasa Jadi aku gak review buah-buahan Sahabat Aida Nanti dikiranya Gara-gara aku beli buah Disakanya gak puasa Lagi salah ya Aku tetap puasa Ini Ini juga Ini tuh jambu batu gitu Jambu batu apa jambu air Ini jambu air Jambu air aku lupa Bentuk itu kayak gini Kalau ini aku ingat harganya Ini tuh 10 NT Kalau misalnya di rupiah ini tuh Sekitar ya 5.000 lah Bentuknya tuh unik Ini tuh lembut banget loh Rasanya manis Terus digigit itu Empuk-lemput gitu Ini enak nih Cuman ini tuh kebayangan Jadi gak boleh dimakan dulu Terus sama ini Cara Kalau ini pasti kalian semua Sudah tahu Atau sudah paham Karena di Indonesia juga Banyak banget buah ini Tuh apa Apel Yaps Apel Ayo disini Siapa yang suka Apel Sini ngumpul Ini dia Aku juga tadi beli apel Tuh Kalau apel ini 3 biji Ini 50 NT Kalau 50 NT Berarti sekitar 25.000 rupiah Tiga Lumayan tenjang Karena musikin lagi musim apel Kalian gak tahu Kalau tomes gak tahu Tadi aku lupa Tapi buah-buah ini Itu nanti aku simpen dulu Karena kan besok itu sembahyangan Jadi nanti dimakannya Setelah sembahyangan Jadi kalau misalnya Anda tanya Kalau misalnya habis sembahyangan Mau gak sih Makannya bekas sembahyangan Kalau aku Ya aku makan Kecuali Kalau misalnya Dia itu daging B2 Tahu kan Daging B2 Kecuali kalau misalnya Ada daging B2 Jadi aku gak mau makan Kalau ada daging B2 Tapi kalau misalnya Kayak buah-buahan Makanan Kayak kue bolu Kalau misalnya ayam Kayak gitu Aku masih mau makannya Yang penting Jangan ada B2 Kalau aku sih kayak gitu Gak ribet juga Kita saling menghargai aja Nama juga Disini kita Beda negara Jadi ya Saring menghargai aja Gitu Jadi ini buah-buahnya Semuanya mau aku ikat Dan aku taruh di kulkas Oke setelah aku review Ya beli buah apa aja Yang aku beli hari ini Lanjut Ini dia Karena aku mau simpan di kulkas Ya soalnya Kan sembahyangannya itu Bukan hari ini Jadi buah yang aku beli hari ini tuh Mau aku simpan ke dalam kulkas dulu Jadi ini dia Aku bungkus satu-satu Ya Biar dia itu gak layu Jadi aku ikat Satu persatu Ya sahabat Aida Karena ini tuh Semua buah ini tuh Mau aku simpan ke dalam kulkas Jadi langsung aja Yuk kita simpan ke dalam kulkas Jadi berasa kayak Tukang penjual buah aku ya Buahnya banyak banget Sahabat Aida Ya karena kan Mereka ada aturan sendiri Harus buah berapa macam Kayak gitu kan Next Lanjut Ini dia Aku buka kulkasnya Terus aku taruh aja Barang-barang yang udah Aku ikat rapi Saati deh Oh ya Pak Sampai Aida Salah setuju Terus di diri aku Yang sudah melakukan Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga kalian Dibatang Amin Setiap bantah Dan dihubungan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Amin 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 Ya roh Allah Amin Oh ya Pak Sampai Aida Semuanya Dimanapun kalian berada Yang sedang menjalankan Ibadah kuasa Selamat menaikkan Ibadah kuasa Semoga kalian Tetap semangat Yang dikatakan Ibadah kuasa Bahasanya Bahasanya dekat Dekat buat kita Semua Jadi semuanya Kenapa kita mau Bajar rapi Kasian Kejaran Pasti banyak banget See you in the video ya Sampai jumpa di video Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video